Hai Football Lovers, apa kabar? Waduh aku tau banget nih, kamu pasti udah haus banget pengen tau ada info terbaru apa sih dari dunia sepak bola? Tenang aja, kalau aku udah nongol kayak gini, berarti kamu bakal dapet informasi terbaru seputar dunia olahraga. Apa ya? Disimak aja. Terima kasih telah menonton Derby della Madonina dengan membalikan defisit 0-2 menjadi kemenangan 4-2 atas AC Milan. Menariknya, di pertandingan tersebut, di saat Inter memimpin 3-2 di menit ke-70, Alexis Sanchez ditarik keluar oleh Antonio Conte. Alexis bermain sangat apik di laga ini. Pemain asal Chile tersebut berhasil menciptakan asis, namun dirinya diganti oleh sang pelatih pada menit ke-70. Awalnya terlihat bahwa raut wajah Alexis yang seakan-akan tak mau diganti Christian Eriksen karena belum puas bermain. Namun, tak lama kemudian, dirinya pun tampak legowo atau sabar. Pusai mendapatkan aba-aba dari sang pelatih dan Eriksen di pinggir lapangan. Pusai mendapatkan aba-aba dari sang pelatih dan Eriksen di pinggir lapangan. Pusai mendapatkan aba-aba dari sang pelatih dan Eriksen di pinggir lapangan. Masih semenarik mungkin di dunia sepak bola ya kan? Dan pastinya nanti aku bakal balik lagi buat kasih kamu informasi yang lainnya. So stay cindisi ya, bye!